Intro Penyimpangan seksual, nekropilia yang jarang diketahui orang Sumber segi4.com Penyimpangan seksual merupakan sebuah kelainan seks yang saat ini sudah semakin banyak menjangkit banyak kalangan masyarakat Di Indonesia sendiri mungkin yang paling umum terjadi adalah penyuka sesama jenis atau yang lebih dikenal dengan istilah G untuk pria dan lesbian untuk wanita Kedua penyimpangan seksual tersebut saat ini memang semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat tanah air dimana kebanyakan diantara mereka adalah remaja Umumnya penyimpangan seksual bisa terjadi karena faktor lingkungan hingga pengalaman buruknya sejak kecil dimana ia sempat mendapatkan perilaku menyimpang dari orang-orang terdekatnya atau pengalaman buruknya saat menjalin cinta dengan lawan jenis Selain kedua penyimpangan seksual tersebut ada satu jenis penyimpangan seksual yang juga membutuhkan perhatian lebih dari seluruh kalangan masyarakat tanah air yaitu nekropilia nekropilia adalah penyimpangan seksual yang terjadi pada seseorang dimana orang tersebut tertarik untuk melepaskan hasrat seksualnya dengan mayat penyimpangan seksual ini juga merupakan penyimpangan seksual yang sangat berbahaya pasalnya dalam kasus yang berat perilaku biasanya akan membunuh untuk mendapatkan obyek seksual pada umumnya penyimpangan seksual ini lebih banyak dialami oleh kaum pria bahkan menurut hasil penelitian 90% kasus penyimpangan seksual ini terjadi pada seorang pria tetapi penyimpangan seksual ini juga bisa menjangkit pada wanita nekropilia pun terbagi dalam tiga jenis antara lain 1. nekropilik fantasi dimana penderita hanya berfantasi berhubungan sek dengan mayat 2. regular nekropilia dimana si penderita melampiaskan hasrat seksualnya pada mayat 3. nekropilik homicide dimana si penderita terlebih dulu melakukan pembunuhan untuk mendapatkan mayat dan melampiaskan hasrat seksualnya penyebab seseorang mengalami penyimpangan seksual nekropilia bisa disebabkan oleh banyak faktor dan salah satu penyebab utama terjadinya penyimpangan ini adalah perasaan minder saat berhubungan dengan manusia baik itu hubungan asmara maupun hubungan seksual bahkan sebesar 68% kasus penyimpangan seksual ini disebabkan oleh rasa minder untuk berhubungan dengan pasangannya sehingga orang-orang yang menderita nekropilia memilih untuk melampiaskan hasratnya pada mayat selain itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab nekropilia antara lain keinginan untuk mengembalikan percaya diri sebesar 11% ketertarikan secara seksual dengan mayat sebesar 15% tidak terima pasangannya telah meninggal sebesar 21% demikianlah orian singkat tentang penyimpangan seksual nekropilia yang jarang diketahui orang terima kasih selamat menikmati